Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yaitu 3 terobosan P3K 2022 langsung dari Kemenpan RB untuk guru yang lolos passing rate dan volume lelos passing rate. Nah, jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar lagi kita langsung tuduh poin saja ke informasinya. Jadi di sini perlu teman-teman pahami bahwasannya terobosan pertama dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya terkait P3K guru tahun 2022 yang pertama itu ini langsung Kemenpan RB yang memoparkan Bapak Ibu ya jadi yang pertama itu adalah penetapan kebutuhan guru itu tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda jadi sudah pasti ini sudah sah Bapak Ibu ya nantinya untuk penetapan kebutuhan guru di suatu daerah di setiap wilayah di Indonesia nantinya tidak hanya ditentukan oleh Pemda Bapak Ibu ya melainkan juga oleh Kemendik Butristek jadi selain Pemda nanti juga akan ditentukan oleh Kemendik Butristek tujuannya apa? tujuannya cuma satu Bapak Ibu ya agar memberikan kesempatan kepada guru yang sudah lolos nilai ambam batas P3K guru tahun 2021 untuk mendapatkan formasi nantinya di seleksi P3K tahun 2022 jadi ini sudah sah langsung dari Kemenpan RB bahwasannya untuk penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda melainkan juga oleh Kemendik Butristek jadi secara otomatis di tahun 2022 ini itu pemerintah berusaha memaksimalkan formasi Bapak Ibu ya memaksimalkan kuota P3K guru untuk guru-guru honorer apalagi nantinya di tahun 2023 resmi honorer akan dihapuskan seperti itu ya jadi kesempatan di tahun 2022 bagi guru honorer untuk menjadi ASN oke Bapak Ibu ya ini yang pertama kemudian yang kedua Bapak Ibu ya yang kedua nantinya itu proses rekrutmen GTT dengan new rekrutmen itu dibedakan jadi GTT ini termasuk guru honorer negeri guru honorer swasta dan THK2 yang terdata di aplikasi Dapodik dan memiliki masa pengabdian 3 tahun ke atas dan 3 tahun ke bawah nantinya itu akan dibedakan proses seleksinya Bapak Ibu ya jadi proses rekrutmennya nanti itu akan dibedakan dengan guru peserta baru atau pelamar baru yang sama sekali tidak memiliki masa pengabdian atau tidak tercatat di Dapodik jadi dengan adanya proses rekrutmen yang dibedakan seperti ini tentunya memberikan kesempatan besar bagi guru-guru honorer untuk menjadi ASN P3K terutama bagi guru honorer yang belum lolos passing rate seperti itu Bapak Ibu ya itu yang kedua jadi nantinya sudah resmi bahwasannya untuk proses rekrutmen dengan guru yang pernah mengabdi dengan guru yang tidak pernah mengabdi dan tidak tercatat di Dapodik itu nantinya dibedakan jadi tidak seperti di tahap 1 kemarin ada persaingan ketat antara guru honorer negeri swasta dengan pelamar PPG eh pelamar yang memiliki sertifikat pendidik dari PPG perjabatan seperti itu Bapak Ibu ya itu yang harus teman-teman pahami ini ini kedua ya kedua terobosan dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya untuk P3K tahun 2022 kemudian nantinya yang ketiga adalah ini penting sekali juga lulusan terbaik nantinya ditempatkan di daerah prioritas ini berlaku untuk pelamar baru Bapak Ibu ya pelamar baru yang sudah lolos menjadi ISN P3K di tahun 2022 atau masuk dalam kategori lulusan terbaik nantinya itu ditempatkan di daerah prioritas atau daerah 3T Bapak Ibu ya ada nantinya daerah 3T yang nantinya Bapak Ibu itu bisa mendapatkan tunjangan yang jauh lebih besar oke kemudian kita lanjutkan ada tambahan informasi juga seperti ini mungkin Bapak Ibu memerlukan disini terkait dengan kebijakan Kemenpan RB Bapak Ibu ya disini dikatakan dengan kebijakan pemerintah yang akan mengeluarkan regulasi berupa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB tentang penyelesaian honorer otomatis nantinya Bapak Ibu ya setiap instansi hanya disedorkan pada dua pilihan yaitu mengangkat honorernya menjadi PNS atau P3K perlu teman-teman pahami bahwa nantinya Kemenpan RB itu akan mengeluarkan SE terbaru Bapak Ibu ya yang tujuannya adalah terkait penyelesaian honorer hingga tahun 2023 jadi nantinya Pemda diberikan kesempatan untuk menyelesaikan honorer sampai tahun 2023 pilihannya cuma dua Bapak Ibu ya instansi disedorkan dua pilihan yaitu mengangkat honorernya menjadi PNS atau P3K dan nantinya juga akan ada Permenpan RB terbaru yang mengatur tentang seleksi P3K tahun 2023 eh sorry ya tahun 2022 ini yang berikutnya kemudian disini yang terbaru juga dikatakan Bapak Ibu ya oleh karena itu rencana penghapusan honorer pada tahun 2023 seharusnya sejalan juga dengan pengangkatan honorer agar secepatnya terrealisasi penghapusan jadi kalau ada penghapusan honorer otomatis sebaiknya ada juga pengangkatan honorer di tahun 2022 agar nantinya SE penghapusan honorer tahun 2023 bisa direalisasikan di tahun 2023 nantinya Bapak Ibu ya itu yang kami harapkan sih sebenarnya dan tentunya guru-guru honorer juga mengharapkan itu oke kemudian disini kita ada tambahan informasi lagi disini dikatakan ya nah disini dari Ibu Hasnaya salah satu pengurus dari GLPPG P3K disini mengatakan untuk meringankan kerja pemerintah dalam rekrut guru mengusulkan sebaiknya memakai dapodik ya data pokok pendidikan ini sebenarnya yang sudah pernah dipergunakan Kementik Butias dan kami juga mendukungnya agar nantinya dapodik itu bisa menjadi gerbang satu data untuk pendataan guru P3K karena guru honorer yang sudah pengabdi baik itu guru honorer negeri maupun guru honoris swasta pasti akan terdata di dapodik jadi kalau ada guru honorer negeri tidak terdata di dapodik itu yang bermasalah nantinya jadi nantinya itu bisa terfilter mana guru honorer yang tercata di dapodik dan mana yang tidak tercata di dapodik sehingga perlu sekali memakai data pokok pendidikan untuk P3K tahun 2022 seperti itu Bapak Ibu ya kemudian kita lanjut lagi nah disini dikatakan ya setelah beraudensi dengan para pejabat Kementik Butristek serta Kementan RB kata Ibu Hasna terungkap bahwa Panselnas akan mengangkat 193.954 para guru yang lolos passing grade tahap 1 dan 2 amin mudah-mudahan saja direalisasikan dan finalnya nanti tetap kita menunggu di permempan RB terbaru apakah sejalan dengan artikel ini dan mudah-mudahan di permempan RB terbaru nanti betul-betul 193.954 guru yang lolos PG itu baik itu tahap 1 dan tahap 2 benar-benar diangkat menjadi ASN P3K amin kita tunggu saja Bapak Ibu ya oke kemudian disini tentunya hal itu dengan melihat nilai kompetensi dan kuota ya jadi untuk pengangkatan guru honorer lolos passing grade tentunya itu akan berdasarkan kuota oleh karena itu nantinya Kementik Butristek itu akan mendesak Bapak Ibu mendesak Pemda untuk menyiapkan kuota sesuai dengan jumlah guru honorer yang sudah lolos passing grade nah ini menjadi kabar yang kita tunggu-tunggu nantinya di Permenpan RB terbaru Bapak Ibu ya oke mungkin cukup sampai disini informasi terbaru dari kami semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati